Selama persidangan JPU menghadirkan tujuh saksi, tujuh saksi itu tidak ada yang memberatkan satupun, itu terdiri dari pelapor, ibu pelapor, sahabat pelapor, tante pelapor, kepala KUA Lama, kepala KUA Baru, Vita, Dian, bapak polisi dari Polres Depok, sama siapa lagi ya. Berarti ada sembilan orang, dari pihak saya tiga, berarti total ada sebelas orang yang hadir sebagai saksi, itu tidak ada yang memberatkan satupun. Lalu nota pembelaan kita sudah maksimal, dari lawyer juga sudah maksimal, dari saya juga sudah maksimal, dari setiap kejadian yang saya alami, yang saya rasakan, yang saya lihat itu benar-benar saya tuangkan dalam nota pembelaan. Dan sebagai penutup, saya berkata kepada Majelis Hakim yang terhormat dan Jaksa Penutup Umum, yang saya hormati juga, tuntutan pasal 266 ayat 2 ini hanya untuk menutupi aib perselingkuhan istri saja. Saya seorang suami yang dijolimi oleh istri saya sendiri, supaya aib perselingkuhan ini tidak terbongkar. Dari situ saya sudah sampaikan juga, ya paling senjata terakhirnya adalah doa. Terima kasih telah menonton!